Yaitu kewakilan angkatan 16 Berarti inovasinya itu datang waktu covid Terkumpul 18.95.000 Halo sahabat manajemen Jumpa lagi di podcast manajemen Manajemen Pihak-pihak 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 Kali ini bareng aku Safina Iza Purnama Sari Yang bakalan nemenin kalian semua Buat ngobrolin hal-hal seru Barang narasumber kece kita Kalian pasti udah tau kan Dari judulnya kita bakal bahas apa Ya bener Kali ini kita bakal bahas Mengenai sharing alumni By the way Sharing alumni ini udah terlaksana Di bulan kemarin Nah kalian pasti kepo kan Siapa sih dalam Dibanding terlaksananya sharing alumni Kali ini bakal aku panggil Kali ini bakal aku panggil Narasumber kita Halo kak Halo Halo Gimana nih kabarnya kak Nah sebelum itu teman-teman pasti ada yang udah pernah kenal sama kakak dua ini yang kece-kece Atau mungkin kalian belum kenal sama kakak-kakak ini Kalau ibarat kakak sih tak kenal maka tak sayang Jadi kita perkenalan Kita lanjut perkenalan aja Boleh nih kak dikenalin nama Nama lengkap Nama panggilan sama kakak ini Dari alumni angkatan berapa? Dari alumni angkatan berapa? Dari alumni angkatan berapa? Oh iya Kau nanya bisa mengendai Bapaknya dia lah Dari aku dulu ya Oke Nama panggilan itu Rayan Sabi Zetanuga Terus biasa ditanggil Rayan Dari alumni angkatan berapa? Dari alumni angkatan berapa? Tidak Sebelumnya aku mau kepo nih kegiatan kakak ini apa sih sekarang? Kalau boleh diceritakan ke temen-temen Terus lain Terus lain Mungkin masih bersih dulu Oke Kegiatanku sekarang yang pertama ada kegiatan di pekerjaan itu Dari production planning di salah satu perusahaan di daerah waru ke bagaimana kakurin otomotif terus yang kedua itu ada sekarang juga lagi on the point di S2 nya dan alhamdulillah semoga sejak bulan depan atau bulan depannya selesai ini lah selesai selanjutnya kak Rayan boleh diceritain kegiatannya saat ini kalau kegiatanku sih sebenarnya sama dan mungkin setelah ini mau coba kuliah untuk kerjanya juga masih 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 merintis kerjanya masih merintis di perop jantin semoga nanti lancar terus untuk setelah kerja ini juga ada rencana juga mau kuliah terang-terang baru daftar semoga juga nanti lulus juga mungkin itu sih untuk alhamdulillah wah keren banget sih narasumber kita hari ini ya kita doakan semoga kak Rozi semoga kak Rayan dan kak Gozi diberikan kelancaran terus dalam kegiatannya oke nah sekarang kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak dari mahasiswa manajemen sendiri yang belum tahu nih tentang sharing alumni nah sebelum masuk ke sharing alumni aku mau tanya aku mau tanya siapa sih dalam dibalik terlaksananya sharing alumni ini boleh dijelasin gak kak siapa sih sebenarnya ya Roi yang dulu ajaran pokoknya apa karena ketua panitia aja ya sebenarnya ketua panitia ini juga menjadi tempat salah-salahan hatinya setiap ada kesalahan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang itu sifatnya spesifik spesifik sifatnya hujan selalu dengan orang ini ketua panitia tapi ya gak masalah juga sih karena ini juga salah satu tangan jawab sebagai ketua panitia juga terus untuk dalang ini datangnya sebenarnya bisa dibilang kegiatan ini didalangi atau mungkin dipikirkan oleh beberapa perwakilan dari alumni-aluni yang ada di manajemen yaitu perwakilan angkatan 16 atau perwakilan angkatan 14 15 mungkin orang di 14 15 19 17 dan 18 yang terakhir karena 19 baru saja lulus juga terlipat beberapa orang yang sudah lulus nah ini sebenarnya kegiatan ini itu awalnya itu memang pengennya itu kita gak ada kegiatan antar alumni aja antar alumni aja kayak semacam kayak dari semua mungkin seperti itu sih untuk kegiatannya berarti dalam dibalik terlaksananya seri alumni itu berarti alumni-aluni dari manajemen semua ya gak bisa dibalik dibilang kalau berbicara dalang ini karena dalang ini kan semacam pengkonsep yang membuat konsep pengkonsepnya ini memang alumni-alumni cuma gak melepas juga ada mahasiswa artinya mahasiswa juga ada yang membantu membantu untuk terlaksananya kegiatan ini terlaksananya kegiatan ini tapi tetap untuk yang konsepnya awalnya hingga muncul kegiatan seri alumni ini itu dari dari alumni dari ide-ide dari alumni jadi bisa dibilang dalangnya ini adalah keluarga besar ada manajemen ya dari alumni-alumi dari manajemen dari tahun ke tahun mungkin definisi keluarga besar itu nanti adanya peran alumni adanya peran mahasiswa juga adanya peran dari kodi jadi dalam satu kesatuan itu ada yang namanya keluarga besar manajemen cuma kalau kita tarik ke belakang ini sisi awalnya itu sebenarnya kodi juga yang ingin mengadakan suatu pertemuan dengan alami ini tapi masih bingung untuk padanya itu seperti apa atau acaranya itu untuk dibikin seperti apa nah ya yang disampaikan kebelakang tadi sedikit preset itu tentang dari yang ke-14 sampai ke-18 itu acara yang rocok itu apa terus di satu sisi lain juga kita cari sec dari teman-teman mahasiswa yang lingkungnya di kampus itu seperti apa itu yang bisa menjembatkan itu acara apa akhirnya ya ketemunya saya mengalami itu tadi sebelum masuk lagi ke pertanyaan tentang sharing alumni berarti di keluarga besar manajemen ini apakah ada struktur seperti organisasi-organisasi lain maksudnya apakah ada ketua wakil ketua seperti itu ya pak terutama mungkin gak ada karena berbicara soal keluarga besar ini gak ada bentuknya karena kegiatan dari alumni akhirnya kan memang kegiatan dari alumni pengaruh ini memang kegiatan kolaborasi yang memang waktu itu kami gak mau kegiatan ini hanya diinisasi oleh alumni atau hanya di set penerbangan alumni tapi kita benar-benar ada kolaborasi di sini untuk membangun protein management karena memang kalau kita lihat di riset-riset atau mungkin di kampus-kampus lain suatu protein itu bisa besar bisa maju itu harus ada di kelemen ini harus ada kita sama antar elemen ini mulai dari dosen, alumni, dan mahasiswa jadi waktu itu kita buat panitia dari keluarga dosen, alumni, dan juga mahasiswa untuk menanamkan rasa pemilikan tentang protein management rasa muniti terus juga menanamkan cerah terakhir yang mungkin sebelum-sebelumnya gak kenal dengan baratiner atau alumni itu bisa mulai menanamkan sedikit sedikit dengan adanya adanya-adanya jadi jadi kita buatlah panitia kolaborasi tadi nah ketika kita membawa membawa kegiatan untuk panitia kolaborasi ini akhirnya kita membentuk nama lah nama karena memang ini tergibat elemen yang ada di protokol di manajemen akhirnya kita bentuk keluarga berbicara dengan manajemen itu wah keren sekali dan buat kalian yang pengen tahu kemarin itu Bapak Dekan sempat berbicara dengan aku sendiri bahwa manajemen itu keren banget soalnya yang pertama keluarga besar yang ada di Feby itu yang pertama kali dibuat itu adalah manajemen benar ya nah kita masuk ke sharing alumni apakah kegiatan sharing alumni yang udah terlaksana di bulan kemarin sesuai ekspektasi dari kakak-kak panitia ini kalau aku saya ekspektasi itu sesuai ekspektasinya itu sudah karena ekspektasi itu adalah acara sharing alumni ini adalah suatu kesempatan untuk beji kita itu membentuk suatu komunitas ikatan alumni tapi di satu sisi lain secara kita langsung akhirnya dengan acara ini muncul inovasi-inovasi baru seperti bahagian besar manajemen seperti apa namanya tiga elemen tadi berkolaborasi menciptakan suatu seri alumni di sisi yang lain juga banyak yang menjadi efek akhirnya satu perasaan antara alumni dan juga mahasiswa aktif dan juga dari profi itu saling berkesinambungan itu salah satu efek yang diluar ekspektasi tapi sangat besar dan juga sangat senang melihatnya kalau kak Ryan gimana? Pak ekspektasi berjalan ekspektasi ini kalau dari aku sendiri ekspektasi ini wang ya cak Ryan lagi menaruh ekspektasi yang setinggilan kita menaruh ekspektasi yang setinggilan karena kita juga memiliki terperhat memiliki harapan jangan menurunkan berani harapan jika kalau berjalan ekspektasi masih kurang akhirnya ekspektasi itu sesuai tapi masih kurang karena memang pengaruh itu ekspektasi sendiri kegiatan itu bisa benar-benar menimbulkan keakrapan antara tiga elemen ini tapi yang terjadi kemarin masih masih di bilang kurang sih artinya untuk komunikasi atau kontak antara dosen 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 kekurangan dosen 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 ini bisa mimbul barang-barang, bisa saling baca cerita, saling tanya-tanya, apapun perkenalan yang belum kenal, ya gitu sih. Cuma ya, berganti tidak masuk ke situasi, di luar ekspetasi itu pun juga banyak hal baru, atau inovasi-inovasi barang ini juga membawa manfaat untuk body management sebenarnya. Jadi, kalau kembali lagi berjalan soal ekspetasi, masih jauh dari ekspetasi itu, tapi dengan kejauhan itu muncul inovasi baru yang itu bisa membuat manfaat, karena memang kalau aku sendiri itu yakin setiap hal-hal baik itu memang ada manfaat, dan itu meskipun kita sadari atau tidak kita sadari. Jadi gitu ya teman-teman, berarti tujuan cari alumni yang pertama itu yang pastinya buat merekatkan hubungan antara alumni, mahasiswa, dan juga peti-peti tinggi dari management. Nah, buat pastikan, eh, dari kegiatan sharing alumni kemarin mungkin ada teman-teman yang berhalangan hadir, ya kak? Ada yang di luar kota, ada yang tidak bisa hadir mungkin karena ada kegiatan lainnya. Nah, boleh nih diceritain kegiatan sharing alumni kemarin itu ngapain aja, kak? Cara sharing alumni itu sendiri, biadanya kan lebih ke talk show kan. Talk show ke teman-teman apa namanya mahasiswa dari seri apa pengalaman-pengalaman alumni, di bidang profesional karir ada juga dari akademisi, sampai juga ada yang luar usaha. Kenapa tiga topic itu yang jadi pilihan? Itu kan salah satu representasi profil pengurusan dari party management itu sendiri. Jadi, kemarin juga ada yang dari dosen juga alumni, ada alumni juga sudah jadi dosen, ada juga alumni yang sudah jadi, lagi on-going S3 nya juga. Terus ada juga alumni yang untuk di BUMN, sama juga yang wilayah usaha. Dengan unset ya, at least, karena dalam satu bulan bisa 50 juta orang. Itu kita minta untuk berbagi experience semuanya. Teman-teman mahasiswa maupun teman-teman mahasiswa maupun teman-teman maupun teman-teman maupun juta. Ada yang banyak. Itu kalau lebih penting teman-teman kalian mungkin. Ya, prolimis-prolimis, kayaknya. Artinya memang gaitan ini difokuskan tuh. Sebenarnya, poin utama kita adalah memunculkan rasa bandar. Wadah 10, wadah 10, wadah 10, wadah 10, wadah 10. Ini tuh, prolimis-prolimis ini punya lulusan-lulusan yang hebat. Gak kalah dengan kabus lain. 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 Nah, kemudian saya itu menimbulkan rasa itu. Menumbukkan rasa itu. Makanya kemarin juga kita seleksi untuk yang jadi narasumbernya. Untuk yang bagian perusahaan, untuk yang kebagian Profesor Hakai maupun bagian akademik. Itu memang kita undang karena kita yang sudah sangat berpengalaman. Ya, walaupun masih banyak, masih banyak alumni lain yang akan ada pengalaman juga. Cuma kan, nanti kita dapat berpengalaman ruang dan waktu. Jadi, kita ambil beberapa gitu. Dan nanti juga banyak akan ada follow up dari kaitan ini. Follow up dari kita. Berkait bagaimana pengalaman dari alumni lain yang mungkin belum sempat diundang. Mungkin kita tambahin dikit ya. Justru ini akan menjadi latar belakang kita juga membuat seri aluni. Karena ada banyak teman-teman manajemen yang gak nyangunnya aja. Pasti juga dari teman-teman mahasiswa. Mungkin dari teman-teman prodi. Besar-besar juga minder ketika. Ya, kalau dibandingkan dengan itu sih kita kalah. Ya, benar-benar. Nah, itu kan kita kan cara berpikir yang seperti itu kan. Cara berpikir minder itu kan enggak gitu kan. Cara kolokasinya kurang baik. Nah, itu kita coba untuk meningkatkan. Ayolah jangan minder-minder. Kita berani kok. Kita punya figur-figur ini. Siapa aja orang-orang dari 30 puluh perusahaan. Ada juga yang di BUMN. Ada juga yang punya perusahaan. Ada juga yang di akademisi. Anda pun masih belum itu kan lagi menunggu waktu saja. Kalau mereka itu menjadi figur jin saat ini. Kalian nanti juga udah bisa baik kok. Itu adalah masalah menunggu waktu. Kita telah figur-figur dari prodi manajemen. Jadi enggak usah pindah. Semua jaranya itu sudah tertawa. Itu sih langkotlah kamu. Tamatnya itu. Wow. Keren banget ya guys. Tunggu tangan dulu dong. Nah, selanjutnya ini karena aku melihat acara Sharing Out ini benar-benar sukses. Benar-benar bisa dibilang besar. Karena kita juga dari kakak-kakak panitia mungkin menyediakan seperti konsumsi, Merchandise. Nah, kalau boleh tolong itu dana danialnya dari mana ya kak? Ya oke. Bisa dana ini karena memang gila-gila bersama ya mas. Jadi ya kita pun donasi. Nah, akhirnya untuk membangun suatu prodi yang baik, yang maju ini juga membutuhkan kontribusi dari setiap elemen. Dari kontribusi itu bukan macam-macamnya. Contoran tenaga, waktu, pikiran, dan juga kontribusi tentang material. Ya mungkin ini juga kemarin bukan kesempatan bagi teman-teman. Karena semuanya belum memiliki kesempatan untuk membantu atau berkontribusi dengan tenaga. Karena ke waktu topiknya mungkin bisa membagikan kontribusinya melalui material atau sumbangan, donasi. Makanya namanya di atas pekerjaan ini kita atakan open donasi. Open donasi pekerjaan. Jadi itulah gambarannya kalau Aku percaya, semakin percaya bahasanya suatu diversity atau suatu keberatangan itu Menjadi Apa namanya? Suatu poin yang besar. Kita juga bisa mengelolanya. Ada yang disebutkan proyek tadi dukungan Panding, terus dukungan Moril, sama dukungan tenaga, pikiran itu. Di satu sisi lain, panitia itu memberikan dukungan dalam bentuk agak. Ada juga yang memberikan dukungan dalam bentuk pikiran. Tapi di satu sisi lain ada yang bisa mendukung secara dana. Dan yang panitia belum bentuk bisa memberikan dukungan dana. Tapi dari kolaborasi ke satu sama lain, akhirnya muncul suatu konsep acara yang namanya sering aluni. Dan yang dalanya dari teman-teman yang mendukung dana. Terus pikiran dan tenaganya dari teman-teman panitia. Dan di satu sisi lain, peserta juga memberikan dukungan, dukungan Moril. Jadi dukungan Moril dengan kedatangan, kehadiran. Dan antusiasnya. Iya, dengan antusiasnya itu menjadi dukungan Moril. Jadi makanya ada istilah itu, meskipun datang saja itu tidak apa-apa. Itu menjadi senangan kita untuk itu. Mungkin apakah ada project lain selain sharing aluni yang akan dibuat? Atau apakah ada angan-angan untuk buat acara lagi semacam ini ataupun berbeda? Mungkin berujakan soal output ini akan ada pembentukan tentang aluni. Jadi kemarin kegiatan dari aluni juga menunjuk salah satu orang menjadi ketua formatur atau ketua panitia pembentukan nekatan aluni. Jadi untuk salah satu output acara kemarin itu ya, pembentukan nekatan aluni. Dan untuk project-project lain, itu nanti ada di satu sisi lain ada warga besar manitia pembentukan nekatan aluni. Itu berkumpul menjadi satu warga yang namanya warga besar manitia pembentukan nekatan aluni. Tergantung ketika nanti mau bikin project rapat, briefing pembentukan nekatan aluni. Itu kita maksudnya di warga proti manitia pembentukan nekatan aluni. Terus di satu sisi lain, entah nanti ada kegiatan sosial yang lain-lain itu juga bisa kumpul di warga besar manitia pembentukan nekatan aluni. Jadi acara kemarin outputnya dari sharing aluni itu terbentuknya suatu warga besar manitia pembentukan nekatan aluni. Belum terbentuk itu si ikatan aluni. Nah ikatan aluni ini menurut apa namanya? Masih dalam proses pembentukannya. Dan saat ini untuk roadmapnya itu antara paling cepat itu satu tahun untuk pembentukannya. Kenapa satu tahun? Karena perlu ada sosialisasi. Nah dengan sosialisasi itu tadi diharapkan ada beberapa dukungan-dukungan itu yang kita butuhkan. Apakah ini mau dibentuk organisasinya seperti apa itu dari teman-teman aluni. Ya kita menurut kemungkinan juga dari teman-teman mahasiswa yang saat ini. Oh mereka kan juga kalau itu juga jadi aluni. Jadi ada bahan diskusi dari satu sisi lain itu antara proti, mahasiswa, aluni itu. Masih kita formulasikan lah rapatnya tapan. Terus formatnya tapan. Untuk rapatnya tapan sosialisasinya tapan ke teman-teman. Terus ke aluni yang baru. Terus tracking dengan format yang baru yang sudah kita siapkan. Jadi dalam jantah wakil dekat ini itu adalah sosialisasi yang pertama. Sosialisasi itu nanti diupayakan setelah hari raya. Itu terkait dengan sosialisasi setiap antara. Dan juga tracking. Jadi tracking dengan format baru ini nanti kita akan mendeteksi semua aluni. Baik yang bekerja maupun yang belum bekerja. Itu nanti kita deteksi. Karena setiap, setiap apa ya. Profil penulisan mempunyai treatmentnya masing-masing. Itu yang perlu kita mapping dulu. Terus setelah sosialisasi itu ada yang namanya penyatuan atau penyelamatan visi-misi. Jadi setelah sosialisasi ada yang namanya nanti perwakilan setiap angkatan. Setiap angkatan itu ada perwakilannya. Dan juga dari mahasiswa juga nanti ada perwakilannya. Terus dari kuat juga ada perwakilannya. Itu mendiskusikan visi-misi perwakil. Oh visi-misi perwakil lalumi itu seperti apa. Bentuk organisasinya itu bentuk bentuk seperti apa. Terus setelah itu nanti di tahun berikutnya itu ada penyesuaian RAT, divisi struktural dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu nanti ada yang namanya launching. Nah launching ini nanti kebutuhan launchingnya juga akan untuk ketua ikatan aluminya. Terus dan wakil ikatan aluminya. Tetua-wakil ketua ikatan aluminya. Jadi roadmap itu nanti diupayakan dalam jangka waktu paling cepat satu tahun itu bisa direlisansi. Nah seperti itu ternyata ya. Jadi bakalan banyak atau bakalan ada lagi nih proyek-proyek berikutnya. Jadi sobat manajemen tungguin aja. Iya. Jadi ya tak cuma itu saya kayak kemarin ada proyek yang dibilang alumi kembang kampus gitu. Jadi proyek kolaborasi antara alumi dan proyek juga ada, apa namanya, forum diskusi nanti. Si Lima kemarin juga akan membuat forum diskusi atau forum bisnis yang melibatkan juga dari bisnis alumni. Untuk menjadi pemadarinnya dan juga akan meluat dengan bisnis-bisnis dari perusahaan yang lain gitu. Jadi kan banyak kolaborasi antara alihnya gitu. Bener-bener keren banget ini. Jadi dengan adanya keluarga besar manajemen bisa membuat kita semakin rekat, erat dan juga nanti banyak satu sama lain saling membantu ya kak. Mungkin ada dari temen lain yang belum ada kerja atau bagaimana bisa saling membantu ya kak dengan adanya kegiatan. Keluarga besar manajemen. Mari coba sempat anda kan sempatnya. Kalian itu proyek kolaborasi antara alihnya bentuk tenaga. Iya. Kalau untuk pencarian kemarin sebenarnya kan banyak. Jadi banyak temen-temen juga cari temen dari mahasiswa maupun dari temen-temen alihnya yang lain gitu. Jadi kayak distribusi informasi terutama. Pentingnya distribusi informasi itu yang kita coba untuk gauhan. Kita seluruhkan ke setiap orang yang membutuhkan. Makanya setiap treatment itu, setiap profil pengurusan itu treatmentnya berbeda. Ada yang fokusnya bisnis. Dia tak menurut urusan kerjaan yang lain. Dia fokusnya bisnis to bisnisnya seperti apa. Tapi dia yang urusan akademisi. Treatmentnya itu dia butuh officer dimana. Terus kebutuhan untuk sharing-sharing dan diskusi-diskusi untuk jurnal seperti apa. Nah yang untuk di professional career. Mana nih lawangan kerjanya. Distribusi informasinya kan berbeda-beda. Nah itu yang kita harus petakan satu sama lain. Treatmentnya itu. Iya. Aku memang mau bahas. Apalagi ya mas yang kurang lainnya. Bener-bener jelas banget. Jadi ya dengan nadanya itu nanti juga apa ya. Perlu dukungan juga balik lagi. Semua itu soalnya mendukung. Semua ini itu soalnya. Itu nanti share. Itu nanti kalau di dukungannya itu terrealisasi lah itu. Bagus belakang. Apakah ada akun Instagram mungkin? Untuk alumni saya? Belum ada akun alumni. Karena alumni masih perlu ada sosialisasi. Terus apa namanya? Untuk warna besarnya kan sudah. Atau PMVPW bisa. Nah itu ada cerita tentang PMVPW bisa. Jadi itu sebenarnya acara makrab. Acara makrab yang kita instabangkan sejak dulu. Dari angkat 14, 14, 16, 17, 18. Kita langsung di instabang. Kemudian perubahan dari apa ya. Improvisasi dari makrab itu tadi ya acara seri alumni. Secara nggak langsung lainnya. Dulu kita masih mahasiswa belum ada alumni. Sekarang ada nambah lagi nih alumni. Masa yang lalu dulu ini jadi acara kuasa. Oh seperti itu. Ya itu apa ya. Sebenarnya kan sebenarnya itu sudah ada. Angkat ini kan. Karena memang mungkin acara mandung itu jadi terputus ya mas. Iya betul. Karena memang mengatakan keter pantas dalam. Kebicaraan dari pemerintah. Yang itu melarang kita untuk mengatakan mobilisasi masa. Atau mengatakan kegiatan-kegiatan untuk menyebabkan perumunan. Sehingga. Maka ini dengan terpaksa harus. Stop ya. Stop ya. Itu enggak lah. Kalau dituntakan masih ada potensi itu ada potensi. Jadi ya terkandungan di gimana. Komunikasi gimana. Diskusi dengan setiap elemen yang ada. Juga di manajemen. Bagaimana urgensi adanya maga. Ya bisa bilang. Kemarin itu gantinya lah. Kemarin itu momen-momen kumpul-kumpul seperti itu. Ada di momen maga. Tapi karena ada pandemi dan sempat terhenti. Akhirnya kita larikan inovasi baru. Untuk mengumpulkan atau membuat forum. Yang itu bisa digunakan oleh semua yang lain. Berarti inovasinya itu datang waktu covid ya. Bingung mikir caranya gimana. Terus akhirnya bisa terbentuknya. Itu setelah covid. Ya banyak juga kan kalau kita. Banyak riset yang mengatakan bahwasannya. Dengan adanya suatu komunitas. Atau kumpulan acara event. Itu akan meningkatkan. Meningkatkan suatu insight dalam. Cara berpikir. Cara mentalitas. Karena satu sisi lain itu. Kalau itu terlalu banyak. Juga gak baik juga. Tapi kalau itu kan disedang-sedang. Pas gitu ya. Banyak insight yang bisa masuk lah. Nah dengan acaranya maga. Itu yang tidak apa. Gak ada waktu kemarin. Itu juga ada rasa kayak. Kok gak ada ya. Maksudnya dari aluni loh ya. Kok gak ada ya. Padahal pengen ngumpul nih teman-teman. Anda yang beberapa hari itu yang pengen ngumpul. Pengen ngumpul nih untuk sharing-sharing. Untuk bercerita. Tentang kan itu online shopnya. Entah itu bisnisnya seperti apa. Terus kuliahnya seperti apa. Butuh juga. Dan juga yang kayak gitu. Akhirnya. Kalau gak ada makrap. Ya. Kalau gak ada makrap ya. Sharing alumni aja. Gitu. Tapi nanti kalau makrap ada. Ya bisa juga diadakan. Gabung juga sama sharing alumni. Di wadah kalau gak bisa di depan. Gitu. Oke oke oke. Nah jadi teman-teman udah banyak tau nih. Terkait dengan keluarga besar management. Sharing alumni. Dan juga kegiatan-kegiatan bisa dalam sharing alumni. Aku mau balik lagi nih ke topik. Yang tadi udah kita bahas. Tentang donasi. Kalau boleh tau. Dan aku juga kepo sih kak sebenernya. Berapa sih biayanya? Donasinya ya. Donasinya kumpulnya berapa ya. Ya gimana ya kak. Karena ini memang ya uang masyarakat. Uang masyarakat. Jadi memang alhamdulillah kemarin. Kekeliatan saya yang alumni ini. Apa donasinya. Berkumpul. Rp18.95.700.000. Keren. Tawa teman-teman dong. Ya. Sebenarnya. Ini gak. Apa ya. Bisa bilang gak nyangka juga. Karena awalnya sempet pesimis. Ini bisa gak. Karena dengan konsep yang. Yang mewah. Bisa dibilang mewah lah. Karena kita punya sesi covid free. Ada sesi geese. Makanan pertama. Tanpa hatinya juga. Ini gak gak bisa. Jangan sampai posisi mesin. Alhamdulillah. Karena memang. Ya. Ada kemurahan hati dari. Marga-marga manajemen. Marga-marga manajemen. Dan juga. Mahasiswa. Sehingga bisa terkumpul. Sampai dalam. Wah. Aku dengernya juga kaget. Tidak. Dan untuk pengeluarannya. Apakah sebesar itu. Atau. Masih ada. Sisa-sisa. Dan untuk. Sisa-sisanya semisal ada. Nanti. Untuk apa kak. Rencangannya. Mungkin. Jadi. Kalau. Sisanya ini ada. Karena pasti ada lah. Sebesar itu. Tapi untuk pengeluarannya juga memang. Memang sangat besar. Jadi ini tercatat. Pengeluarannya ada 16.161.700. Jadi. Pemasukannya 18 juta. Pengeluarannya 16 juta. Akhirnya. Perang lebih ada. Sisa. 1 juta. Sebenarnya. Sampai 2 juta. Dan nanti. Mungkin lebih. Gendarnya. Akan kita sampaikan. Akan kita sampaikan. Melalui. Laporan pertama jawaban. Dan nanti akan. Distribusikan kepada semua warga. Ya. Kembali seperti. Seperti. Sistem saat kita apun donasi. Kita sampaikan. Person to person. Nanti LPG juga akan kita sampaikan. Person to person. Melalui podcast yang ada. Jadi ya. Perang lebih sama lah. Dengan sistem apun donasi kemarin. Cuma. Ini hanya laporan. Tentu laporan. Lalu. Untuk pendistribusiannya. Pendistribusiannya. Mungkin. Sisa uang ini. Akan diperkenalkan. Untuk. Kepermanfaatan. Ini. Kelangsungan. Prodig management. Khususnya. Dalam pembentukan. Kegiatan alumni. Dan juga. Kegiatan kegiatan lain. Yang menunjang itulah. Karena memang. Untuk pembentukan juga kan. Masih. Membutuhkan banyak. Kegiatan kegiatan lantai jutaan. Itu kan juga. Mungkin nanti ada. Suatu momen. Yang itu. Gendangkan. Setelah plan. Nah itu kan. Pembentukan dana. Mungkin akan diambilkan dari situ. Begitu. Mungkin. Mungkin. Nanti kalau. Terkait keuangan. Apa namanya. Yang sisa itu. Nanti. Kita coba. Karena ini. Secara acara milik. Keuangan besar. Cuma tetap. Semua elemen. Dari. Mahasiswa. Dari. Dan juga. Dari alumni. Berdiskusi. Untuk. Mau dibuat. Apa ini. Uang sisanya ini. Ini. Nah itu tadi tergantung. Misal kebutuhan. Alumni. Untuk. Apa namanya. Kebutuhan. Dalam rangka. Saya kata alumni. Butuhkan administrasi. Karena lain-lain. Juga butuh. Mungkin Prodi. Bodoh. Kebutuhan. Untuk seminar. Atau webinar. Juga bisa. Dialokasikan. Dan gitu. Tinggal mencari. Berita di tengah. Jadi. Banyak-banyak. Putuskan bersama. Kalau kayak. Itu. Jadi. Dan ini. Sementara kita. Kita simpan. Nanti akan. Ada. Diskusi. Kalau memang. Sudah ada. Ujinsi. Kebutuhan dana. Mungkin. Ada suatu. Mengatakan. Suatu momen. Yang mulu. Yang mulu. Kalau. nomornya ya donasi ya kayak sini juga harus referansi kasih tahu ke semuanya yang donaturnya terus berikan rasa kepercayaan kepada si donaturnya berapa saja apa-apa kita akan untuk sosial juga kan jadi pak cik harus nah karena kita udah bahasnya panjang banget dan mungkin teman-teman udah mengerti nih udah mengerti apa yang tadi aku dan kakak-kakak sampaikan mungkin bisa ditutup dengan kata-kata yang boleh apa ya namanya closing statement dari kakak-kakak nih untuk menutupkan podcast manajemen kali ini boleh diberikan closing statementnya kalau closing statement itu mungkin kayak gini selama masih ada waktu itu harus apa ya perlu kita gunakan sebaik mungkin dan sebermanfaat mungkin karena kalau nanti kita akan menyesal ketika di lain waktu kalau kita tidak bermanfaat di masa ini kalau ada aku mungkin ya bersama sih ketika kebermanfaatan sosial artinya memang aku juga tipe orang yang memiliki prinsip-prinsip mengutamakan manfaat sosial artinya tiap hal baik itu kecil maupun besar yang kita lakukan tadi itu membawa manfaat untuk orang lain itu pasti akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri dan itu yang memang aku yakini dari dulu dan saya saya juga teman-teman bisa meyakini hal itu artinya gak ada kegiatan itu yang pendimai sia-sia apalagi itu kegiatan baik semua kegiatan baik itu pasti akan kebaikan kita lagi entah itu dalam hal serupa atau dalam wujud lain mungkin tinggal kita bagaimana meyakininya aja yang mungkin ada sedikit ucapan terima kasih dari saya setelah bertanggungan dia dan juga mungkin dari orang lain dan juga kami setelah kompanan dia juga mohon maaf yang segala-segalanya apalagi masih banyak kekurangan dalam kegiatan khususnya dalam bahaya sosialisasi dalam bahaya diskusi mungkin banyak pemikiran teman-teman yang itu tidak bisa kita terapkan dalam kegiatan kali ini dan mungkin nanti akan kita terapkan kegiatan-kegiatan selanjutnya jadi ide-ide bagus atau inovasi-inovasi dari teman-teman semuanya-semuanya pemikiran itu akan kita simpan akan kita asyikkan dan nanti akan kita terapkan akan kita jadikan momen lain yang bisa untuk digunakan ide-ide tersebut terima kasih ya kak karena kak sudah bersedia hadir pada podcast kali ini berbagi ke teman-teman lainnya aku minta maaf aku selaku host minta maaf jika ada kata-kata yang salah dan mungkin sekian aku Samina Ijamurna Masari terima kasih teman-teman udah menonton podcast kali ini dan mendengarkan podcast kali ini semoga kita bisa bertemu di lain waktu bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih